Kau tanya dengan suami kau, dia pernah ngapain aku disana? Kayak gitu ya, orang beda-beda kali ya Ata apa, kayak main dengan aku, padahal gak kayak gitu Enggak Kau bener-bener plot twist, sumpah Aku juga mikirnya gitu, pas aku banyak Jadi begitu saya ngomong gini-gini, dia langsung gini Oh dia duluan Iya, nonjok mata saya sebelah kiri, ada rekamannya Jadi saling berantem, nyambakan, sebentar itu tapi ya Sebentar, nih aku dengerin ininya ya Ada rekamannya Oke Spilnya, aku spil ya Ini pentingnya ini, ngomong pake bukti Sebenernya mendidihnya itu gara-gara dia bilang Lu anjar deh, nyokap lu supaya gak pinjem-pinjem uang sama suami gue Katanya gitu, aku datang jauh-jauh dari Medan ke Jakarta Untuk membahagiain mamaku Kalau mau ngejats aku aja gak apa-apa Asal jangan mamaku, padahal kita kan belum tau Ini fakta yang sesungguhnya gitu Tunggu ngantanya Tanya dokter Richard Jadi disamping saya ini ada musuhnya Mbak Afifah Mbak Reggie Halo Jadi aku pertama kali liat kasus ini, ada di Lampeturam Ada selebgram katanya berantem, sopih mukanya bonyok Caka-cakaran, darah semua gitu Punya Afifah Disclaimer dulu ya, jadi begitu aku ngeliat berita itu Aku langsung ngundang Afifah Aku juga gak kenal siapa dia, aku gak kenal siapa kamu Kau sempet ngundang kakak Aku ngundang, aku ngundang Pas baca itu ya timku yang ngundang sih Langsung ngundang, DM Tapi sampai detik ini gak dibaca, gak dibalas Oke Dan tiba-tiba kamu menghubunginku Padahal dia gak kasih tau disitu siapa yang mukulin dia Berantepnya dengan siapa Kayak gitu punya kan Tapi katanya sudah kesepil juga ya Iya udah kesepil, karena kan waktu pas aku Aku kan karena aku tau dia gak ngesepil aku Aku gak merasa dong Pada saat itu nanti kegeran banget nih orang katanya gitu kan Nah tapi ternyata ada satu akun Dan itu akun keluarga dia Keluarga kandung dia Ngesepil Instagramnya aku Otomatis netizenku langsung nyerangnya ke aku Kok bener nih? Semuanya Sampai keluarga aku, pendidikan aku Sampai semua pekerjaan aku Waduh, sekarang hancur Hancur Terus kenapa kamu cari aku? Karena gini kak Di saat aku berantem nih sama selebgram Pasti dia up dong ke media Dan aku, aku gak punya masa Di saat aku gak punya masa Orang pasti gak akan dengerin aku Apapun pembelaan aku Maka aku nyari kakak Supaya kakak bisa lah Podcast ini nanti bisa ngebantuin aku Supaya aku ini didengar juga gitu loh Bahwasannya aku emang bener Aku punya fakta yang bener-bener bisa aku buktiin secara hukum Tentang berantemnya itu? Iya, tentang dikejadian pada saat itu Dan tidak seperti itu ceritanya? Bener Itu, aduh itu bohong banget Dan itu sangat drama Sangat amat drama ya Sangat amat drama Jadi artinya apa yang diceritakan dia Itu berbeda dengan kenyataan Berbeda dan Dia kayaknya memutar balikan fakta Karena fakta yang terjadi itu Gak kayak gitu Oke Dan kamu gak sempat untuk bercerita itu Tapi kamu sudah dibully habis-habisan Iya, dan Instagramku hilang Gimana aku mau speak up Aduh, ya Allah Sebenernya kan Instagram itu kan mata pencarian aku Sampingan juga kan Jadi gara-gara itu Orang belum tau kebenarannya gimana Aku udah di permanen Instagramku hilang Yaudah, jangan sedih Cerita dulu Jadi kejadian awalnya kayak gimana sih sebenernya Ini versi kamu ya Iya, ini versi aku ya Versi kamu ya Jadi kalau misalnya Afif yang nonton Pengen berikan klarifikasi juga Ya kan beliau kan sebenernya Sudah kasih statement ya Di Instagram dia juga ya Dan juga sudah podcast Tapi di tempat dia sendiri ya Iya, benar Jadi kalau misalnya mau Ngomong atau pengen didamaikan sama-sama Juga aku bersedia Sebagai tempat ya Sebagai media juga ya Tapi hari ini kita mau dengerin Dari versi kamu dulu nih Supaya kita orang Indonesia nih Harus denger dua arah lah Jangan denger dari satu aja Supaya bisa nilai ya Oke, versinya regi dulu kayak gimana Ini ya kak Aku cerita ke kakak Bukan aku cara pembelaan Oke Tapi aku cerita Apa adanya kamu lah versi kamu Apa adanya aku Dan ini faktanya Oke Aku pernah buat konten Satu konten Yang itu trending Konten itu trending Jangan ajarin aku sabar Aku pernah ditonjok sama mantan aku Tapi aku bilang ke orangtuaku Aku jatuh yang nolongin mantan aku Pertama Aku tidak menyebutkan nama Tempat kejadian Oke Tahun kejadian Oke Dan ini udah 2023 kak Oke Aku sama suaminya beliau Itu pacaran di 2015 Sampai 2017 Oh udah lama banget Gak lama Ini cerita lama Oke Jadi orang pasti gak nyangka gitu kan Kalau ini siapa Ini siapa Dan itu Kamu kayak cerita pengalaman pribadi aja Bener Aku kan cerita atas pengalaman pribadi aku Tidak menyinggung siapapun Pada saat itu Karena di trending itu Itu semua orang yang pernah dipukulin kak Loh aku karena aku pernah dipukulin Aku bercerita dong Tentang pengalaman aku Aku juga pernah nih dipukulin Apa salahnya aku cerita Nah tapi pihak sebelah Bercerita juga Jangan ajarin aku sabar Suami aku disindir mulu Di konten sama mantannya Padahal itu cuma konten Kalau di kamu ya Aku juga gak merasa ya Pada saat itu Dan Sama-sama gak sebut nama nih Enggak Gak sebut nama Oke Tapi pada saat Netizennya lari ke aku Kok komennya jadi kasar Sebelum dia buat itu Konten aku yang itu Emang udah FFP kak Jadi kayak Ya udah banyak lah yang ngeliat Tapi kok Jadinya kok ada yang kasar Kok kesini Gara-gara tiktoknya si ini Katanya gitu kan Kok netizen bisa tau Nah makanya aku ceritakan Loh kenapa Oh ternyata dia ngespil nama aku Lewat kolom komentar Yang sudah dihapus sama dia Di tiktok itu Nah itulah kenapa orang Jadi larinya ke aku Oke aku gak masalah Aku buat itu Klarifikasi Aku buat aku dalam keadaan Lagi kerja kak Pagi-pagi Aku buat gini Mohon maaf sebelumnya Jangan sampai Salah menyangka Dan menggiring opini Bahwasannya itu untuk aku Aku memang pernah berpacaran Sama suaminya beliau Tapi itu udah lama banget Dan mantan aku bukan cuma Si beliau aja Coba diklarifikasi lagi Apa benar itu memang untuk aku Aku gituin kan Oke Terus dia Aku pernah masukin konten Dimana Aku tuh pernah juga dipukulin Yang dipukulin suaminya itu Aku up ke Tiktok aku Tapi itu udah lama Oke Nah itu yang di komen sama Istrinya Oke Pakai akun Tiktok dia yang asli Oke Disitu dia komen Dia komen di tempat kamu Iya Tapi sudah dihapus sama dia Iya Oke Dia komennya gini Emang bener Ini gara-gara si ini Katanya gitu kan Loh tanya aja mbak Sama suaminya Oke Saya cukup sopan untuk membalasnya Oke Tanya aja mbak Sama suaminya Oke Saya gituin Terus dia bilang Ya udah Pokoknya intinya kita mau ketemu Terus gak jadi Terus aku bilang Di instagram aku komen Mbak mau ketemu dimana jadinya Oke Terus saya yang bilang Kamu yang bilang mau ketemu dengan dia Mau ketemu dimana Supaya saya klarifikasi Bahwasannya dia emang pernah Mukulin saya Setelah itu kita teleponan Regi kayaknya saya gak bisa ketemu sama kamu Karena saya ada urusan Oh yaudah Siapa yang ngomong dia Dia Itu masih baik-baik ya Itu teleponan pertama kita masih baik-baik Dia bilang Regi saya gak bisa ketemu sama kamu Karena saya masih ada urusan Oh oke Gak apa-apa Tapi kalau kamu mau ceritain secara telepon Gak apa-apa Ya udah saya ceritain dong kak Pada saat saya ceritain Saya bilang Iya saya pernah dipukulin sama si suaminya Terus dia bilang Loh tapi kata suamiku Dia gak pernah mukulin kamu Oke Itu poinnya ya Kata suami aku Suami aku tidak pernah mau mukulin kamu Malah kamu sendiri yang mukulin diri kamu Lah Hah Saya bilang Emang bener Mbak Dia sengaku itu Saya yang mukulin diri saya sendiri Sampai bonyok Mbak pada saat itu Saya masih jadi talent Oke Gak mungkin saya mau Memukulin diri saya Dimana muka saya ini Untuk tempat carinya uang Oke Saya bilang gitu kan Iya Sampai si istrinya nangis 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 Dia nangis Kenapa dia nangis Karena dia ngerasa bersalah Udah ngejelek-jelekin aku pada saat itu Oke Teleponannya yang pertama Dia bilang Ya udah mbak Aku minta maaf ya Kalau misalnya Ada yang begitu Katanya Berarti baik-baik nih ya Baik-baik Baik-baik kan Terus dia bilang gini Terserah deh Kamu mau jelek-jelekin dia Di tiktok Kamu juga gak apa-apa Katanya gitu Aku juga udah gak tau lagi Terus aku bilang Oh enggak mbak Aku cuma mau kalian baik-baik aja ya Semoga kalian langgang-langgang ya Aku bilang gitu kan Terus aku pernah Benar juga ya Kalau kata-kata itu tuh Aku ada baca sih sebenarnya Tapi kalau kata-kata itu Dibalik dengan pakai bahasa sarkas Jadi gak ada enak ya Baik-baik ya mbaknya Aku senengnya mbaknya tuh langgang-langgang Kalau bahasa kayak gitu Kan kayak sopan Baik-baik ya Aku tuh sukanya kamu tuh langgang-langgang Jadi kayak sini kan Jadi tergantung nadanya ya Tergantung nadanya Tapi nadanya seperti kamu tadi ya Aku tuh cuma mau kalian baik-baik aja ya mbak Tapi mungkin dia pada saat itu Ngebacanya sedang emosi Oh itu baca Iya ini setelah teleponan berakhir Setelah teleponan berakhir Gak mau ngechatnya itu Iya Tampan ada ya Tapi sebelum teleponan berakhir itu Memang aku ada spill Aku bilang gini kan Aku pernah kok temenin suaminya mbak Waktu pas benerin mobil Oke Oh benerin mobil dimana Kata beliau gitu kan Terus saya bilang Di Mangga 2 Oh iya Suami saya memang pernah benerin mobil Di Mangga 2 Oke Itu kejadiannya Masih 2015-2017 Enggak Itu setelah Setelah kita putus Dan udah baik-baik aja Kita kan putus baik-baik aja nih Dia minta temenin Reggie kau dimana Boleh gak kawainin aku Katanya gitu kan Oh yaudah Saya kan lagi gak ada ngapa-ngapain itu Oh yaudah Ini pure ya Kita emang temenan ya Karena kita emang sama-sama Talent pada saat itu Dan kita emang temenan Gitu loh Terus dia bilang Terus dia bilang Saya temenin kan Begitu saya temenin Saya lupa Saya bilang kan Antara di 2020 Apa 2021 Saya bilang tuh Antara 2020 Atau 2021 Oke Saya tegaskan lagi tuh ya Saya bilang tuh Saya lupa Pada tanggal berapa Terus Tiba-tiba Teleponnya mati Terus dia bilang kan Oh yaudah Yaudah ya Reggie Intinya kan Yang tadi saya bilang tuh kan Yang dia bilang Yaudah ya Reggie Kalau kamu mau jelek-jelekin dia Yaudah gak apa-apa Terserah kamu Aku gak mau tau lagi Oh yaudah makasih ya Ditelepon yang kedua Dia bilang Reggie ini suami aku mau ngomong Halo Reggie Kenapa Katanya si suaminya Kenapa Saya bilang gitu kan Kenapa Iya Kau kenapa Sama istriku Katanya gitu Loh kenapa Aku udah baik-baik aja Udah minta-minta maaf Aku bilang gitu kan Kita udah cash close Aku bilang gitu kan Terus dia bilang Kau ngomong apa Kau bilang kau pernah ngawinin aku Benerin mobil Katanya gitu Loh emang iya kan Dimang gak dua kan Saya bilang gitu kan Terus dia bilang Loh kapan Reg Katanya gitu kan Loh emang kau lupa Kalau gak tau dari mana Aku pernah nemenin kau di Mangga Dua Dan itu dibenarkan oleh istri kau Pernah benerin di Mangga Dua Saya gituin kan Kau jangan gitu lah Reggie Katanya gitu kan Aku nih udah punya anak Aku nih udah punya istri Kau kenapa Kau nikahlah Loh kenapa Jadi seakan-akan Saya mengganggu hubungan Si suami istri ini Gitu kan Loh saya bilang Loh aku kan cuma cerita Kau pernah Aku ngawinin kau kan Di Mangga Dua Saya bilang gitu kan Ya kok jangan gitu lah Ini istri aku nangis-nangis Marah-marah sama aku Aku lagi bagus-bagus aja Gendong anak Tapi kau pernah mau ngaku Enggak kau pernah mukulin aku Saya bilang kan Disitu kan Karena dia bilang Sama si istrinya Dia gak pernah mukulin saya kan Terus dia bilang Dia bilang gini kan Kau berani bersumpah Kau mukulin aku Pada saat kita pacaran Berani Berani sumpah apa Ya kau mau sumpah apa Sumpah kau demi Allah Saya bilang gitu kan Iya sumpah aku demi Ya Allah Ya Allah Aku bilang gitu kan Kau masih punya anak Masih kecil Kau udah berani bersumpah Aku bilang kayak gitu kan Terus dia bilang Kau jangan kayak gitu lah Katanya gitu kan Pokoknya setelah Telepon itu mati Aku chat lagi Maafin aku ya Kalau kalian jadinya berantem Aku sampe minta maaf lagi loh Oke Maafin aku ya Kalau kalian jadinya berantem Terus dia bilang Oh gak apa-apa Aku juga lebih percaya Sama suamiku kok Oh yaudah bagus lah Cash close ya Cash close nih Cash close ya Berarti udah gak ada apa-apa ya Oke Kita janjinya tadinya mau TikTok kita tuh kita hapus Tapi ternyata dia gak mau Karena mungkin konten itu Yang nonton banyak Pada saat itu Yaudah Karena dia gak mau hapus Saya juga gak mau menghapus Pada saat itu Nah yaudah Cash close disitu Terus dia ngomong gini Chat saya pribadi Setelah dua hari Apa empat hari kemudian Saya lupa Dia bilang gini Ternyata otak lo gak nyampe juga ya Saya kaget dong Pada saat itu Itu jam 7 malam Saya lagi lembur kerja Terus dia bilang Ternyata otak lo gak nyampe juga ya Loh kenapa Saya bilang Eh kok hati-hati ya Kalau ngomong Saya udah terlalu sopan selama ini Maksudnya kayak Mbak apa Saya jagalah tutur kata saya Tapi pada saat itu Saya terlepas Oke Saya bilang Eh kok hati-hati ya Kalau ngomong Saya bilang gitu kan Kok masih kecil ya Kok jangan gitu-gituin aku Saya bilang gitu kan Terus dia bilang Ternyata otak lo tuh gak nyampe juga Dasar lo Gitu Dia berkata kasar Terus saya bilang Eh kok gak tau siapa aku Kok jangan sampai ini jadi bumerang Untuk keluarga kau sendiri Kok ngata-ngatain anak orang Saya gituin Jadi dia duluan yang ngatain kamu Iya Oke Setelah itu Cak-cak-cak-cak Saya bilang Udah gini aja deh Kok tanya aja sama laki kau Pernah gak ada ingat Di depan penginapan orang basket Di situ saya matiin telpon Karena ada bos saya Tiba-tiba jalan Oke Lagi gitu Langsung saya matiin Dia nelfon-nelfonin saya terus Saya lagi kerja gitu kan Loh ini kenapa saya jadi terganggu Gitu kan Jadi saya block untuk cash close Ini masalah keluarga Yang melibatkan orang ketiga Sebetulnya Jadi seakan-akan orang ketiga saya Kalau dari cerita kamu tuh kayak Ada hubungan yang lalu Yang tidak diakui Kayak gitu punya Terus mereka cek-cok antara keluarga Terus nyari kamu Iya mungkin Apa ya Konfirmasi Iya Jadi mungkin sebenarnya Istrinya ini gak kuat juga Atau dia mungkin Pengen cari tau juga nih Sama aku Dengan keadaan yang Ya seperti ini Jadinya berantem Jujur gak suaminya ini Nah gitu Sebenarnya suami ini Jujur gak sih Ya kan Selama ini dia Suami istri ini Nikanya keapa sih mereka Katanya 2021 ya Oh 2021 Pacarannya Oh gak tau Di publikasinya itu Di 2022 Kalau gak salah aku Oh tapi 2020 atau 2021 Itu masih ketemu dengan kamu Masih Masih Coba-coba inget-inget lagi Coba 2020 atau 2021 Ini penting Aku lupa Itu sih penting sebenarnya Tapi aku lupa disitu Tapi ketemunya cuma sekali Covid Iya Kayak awal-awal Covid Kayaknya Awal-awal Covid 2020-an Iya Kayaknya 2020 ya bener ya Maret 2020 April 2020 Pokoknya aku disitu lupa Terus tapi aku bilang kok sama dia Aku gak tau ya Aku lupa Aku bilang gitu kan Maksudnya aku ngasih tau Itu supaya dia tau Kita nih Aku sama dia Terus kamu ngapain coba Nemenin doang Nemenin doang Karena pada saat itu Dia bilang kan Regi kok dimana Kata gitu kan Kalau dia aku benerin mobil Oh yaudah Aku lagi gak ngampang-ngapain Tapi temenin doang Bukan temenin apa Eh mohon maaf ya Terus dia bilang kan Mungkin dikiranya Aku waktu pas dia bilang Penghidupan orang basit Dikiranya kita cek in kan Terus aku langsung matiin Aku mau ngasih tau Nih aku mau ngasih tau Keseluruh masyarakat Indonesia Bahwasannya aku disitulah Dipukul sama dia Maksudnya Aku kasih tau ke dia Bikin kamu ditidurin dia Tukainnya dipukulnya dia Aku ditidurin dia kan Ya Allah Abisnya kamu tuh Bilangnya juga kayak gitu Iya sih Gantung ya Gantung ya Kayak kamu tuh Kayak nyerikin gak gitu Kamu masih inget gak Waktu kemarin tuh Di penginapan wijahnya Di depan Di depan orang basket Saya bilang Jadi kayak Maksudnya itu Kau tanya dengan suami kau Dia pernah ngapain aku disana Iya kayaknya gitu ya Orang beda-beda kali ya Ata apa Kayak main dengan aku Kayak kamu tuh nyerikin istri Padahal gak kayak gitu Enggak Padahal disitulah aku dipukul Sama si dia itu Aku dipukul sama dia Berkali-kali loh kak Ada fotonya Bener-bener Bener-bener plot twist Aku tuh juga mikirnya gitu Pas aku baca Sebenernya cerita kalian ini Kan sama ya Kalau aku ngeliat ini Cerita kalian ini sama Cerita kalian ini Ini salah komunikasi Jadi kayak Cerita runtunan dia di Instagram Dengan cerita di kamu Ini aku masih nge-match Cuma kayak Karena ini komunikasi Sama-sama emosi Dan emosi Kayak gitu Jadi gak nge-match Iya Jadi kayaknya miskom ya Terus ada bahasa chat Yang mungkin Salah nada baca Iya Karena mungkin dia bacanya Pada saat emosi kali ya Iya Tapi yang kejadian di hotel itu Kamu dipukulin Aku dipukulin sama dia Bukan ditiduri Bukan sayang Mohon maaf Makanya kok orang bilang Aku pelakor Aku pelakor gitu Sedih juga Mama kasihan kan Keluarga kena Apa segala macam Dampak kerjaan aku Sekarang aku dirumahkan Instagram aku juga gak ada Ya banyaklah kerugiannya Yang aku dapet kak Parah sih Lanjut dulu Lanjut dulu Nanti bakal efek Jadi Tapi kamu dipukulin Pakai apa? Pakai tangan dia Emang dia suka mukul? Oh iya Sangat suka mukul Aku sempat tuh Waktu pas pacaran sama dia Aku bilang kan ke Ya ibunya lah Aku bilang kan Tante Egy dipukulin nih Oh yaudah Kata dia jangan bilang om ya Astaga Gitu katanya Oke Orangnya agak ringan tangan Iya Selama kakupacaran tuh sering dipukulin Oh sering Sering Di depan teman-teman aku juga Oh iya? Di depan teman-teman aku Sampai sekarang Sampai waktu pas dikira Si istrinya update Teman aku kan gak ngebacakan Karena panjang kan Terus dia kirim ke aku Wah memang udah tabiat Maksudnya Saya bilang gitu kan Lah ini Ini buktinya dia dipukulin juga Oh bukan Saya bilang gitu kan Ini dia bukan dipukulin sama si itu Saya bilang Cakek-cakekan sama aku Oh oke Yang kejadian di depan hotel yang anak basket itu Itu kamu dipukulin apa? Saya dipukulin di cekek Tonjok Saya pernah lagi di cekek Abis itu ditonjok ke lift ini Kepala saya Di depan orang-orang lain ya Tapi waktu pas udah lama Saya disitu masih SMA Masih kecil Saya gak ngerti apa-apa Kayak cinta-cinta monyet lah Jadi saya waktu pas pada set itu Gak ngerti yang namanya Harus melapor ini Itu kan saya gak Gak paham ya Karena yaudah Saya sayang gitu Bucin Iya bucin Terus mama saya tahu Waktu pas mama saya tahu Saya bilang Enggak Ma yang gitu jatuh Yang gitu jatuh Yang gitu jatuh Mama saya gak percaya Mama saya disitu Pada malam itu juga Langsung nelpon Langsung nelpon si Suaminya Cowoknya Gak diangkat Padahal saya bilang Kalau ditanya mama Angkat ya Tapi dia gak begitu Gentle Dia tidak mau Mengangkat Tapi besoknya Dia datang Kayak gak ada Kayak gak ada Kejadian gitu loh Tapi mama disitu Udah gak serak dong Mama udah gak serak Mama gak mau menerima dia lagi Mama udah gak mau menerima dia Tapi kan karena saya Udah lama Udah lama Udah lama Gak apa-apa lama Beri negara yang jalanin ini Saya bilang gitu kan Terus mama Pokoknya mama menunjukkan Sikap gak respect lah Sama si cowok ini Gitu kan 2018 Saya kan udah putus tuh Tapi di 2018 Saya udah Kerja Kantoran Dia masih datang Ke rumah Tanpa sepengetahuan saya Tanpa sepengetahuan mama saya Dia datang untuk minta maaf Karena untuk pernah Mukulin Reggie Mukulin Reggie Dan dia mau balik lagi Sama saya Terus aku bilang Mah gak usah Mama saya bilang juga Udah lah Kalian kejar aja Cita-cita kalian Masing-masing Nanti kalau kalian jodoh Jodoh Enggak yaudah Jadi saudara Kata mama saya tuh Tapi mama saya udah bisa Memaafkan tuh 2018 Terus dia Koto kan Nunjukin sama saya Aku di rumah nih Ada kucingku kan Terus aku bilang Oh hahaha Karena saya disitu Udah punya pacar Oh udah ada pacarnya Karena saya Masa harus gak move on Kan kita harus move on Iya dong Sekarang juga sudah move on Sangat amat ya Saya sudah move on Jadi ini jauh dari Kata-kata pelakor Jangan bilang saya pelakor-pelakor lah Karena emang gak ada buktikan Saya pernah Nge-chat beliau Gak pernah Saya tanya Lagi makan Udah makan Lagi apa Gak pernah sama sekali Jadi kalau dari ceritanya kamu Ini gara-gara buat konten Kamu terikut gelombang Konflik rumah tangga mereka Tiba-tiba jadi Bam Dan dia pernah bilang gini Si istrinya Hah gue tekankan lagi ya Sekali lagi sama lo Gue nyindir lo itu Bukan yang soal gamon Oke Ada kok chatnya Gue nyindir lo itu Bukan soal gamon Tapi yang gue sindir itu Tentang lo yang masih Sindir-sindir kejadian Selalu Yang dia pernah mukulin aku Jadi ini ya Untuk pesan buat kalian semua Maksud si Pihak sebelah itu Bukan soal gamon Tapi soal Yang dia Pernah mukulin aku Si suaminya Oke Terus janjian ketemu Nah janjian ketemu Awalnya kan saya itu Yang ngajak ketemu tuh Dia gak mau kan Dia bilang Kok kamu yang ngajak ketemu Iya Maksud saya tuh Saya mau klarifikasikan Maksudnya udahlah Gak usah keluar-keluar Karena kalau dia berkeluar Orang-orang kantor saya kan tahu Keluarga saya kan tahu Saya kan malu Karena kan saya bukan Hidup lagi itu Di dunia entertain Kan enggak Kan dia lebih banyak followersnya Lebih berpengaruh Jadi apapun kata dia Ah ya fans Dia pasti ngikutnya Ah kan Jadi kamu kayak diserang gitu Iya Terus saya bilang kan Yaudah lah Kita klarifikasi aja Ya dia enggak mau Katanya gitu kan Kalau dia ajak ketemu Katanya gitu kan Malesnya berantem Dengan orang yang lebih terkenal Iya Masanya banyak ya Tapi dia tanpa melihat kebenaran dulu Gitu loh Maksudnya lihat dulu lah kebenaran Karena kan ini lagi proses hukum juga ya Oke Oke terus Jadi kita waktu pas ketemu Aku janjian tuh Kalau enggak kita ketemu aja Saya bilang gitu kan Dia enggak mau Najis banget gue ketemu sama lo Dia bilang kayak gitu Iya Terus dua bulan kemudian Atau sebulan kemudian Dia ngomong Dia masih singgung-singgung aku tuh Di tiktok Seandainya kamu tahu Suami aku tuh Manggil kamu tuh seberu Jadi orang netizen-netizen tuh Ke tiktok aku Eh seberu 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 Ya Allah Kalau lah Lihat dari Mama aku gitu kan Lihat dibilang aku Muka anak si buruk Kan apa enggak sakit hatinya ya Terus abis itu Dia bilang gini Ini nih Kepedian banget Dia screenshot Chat kita Sepotong chat Dia bilang gini Apa katanya Suami aku Dibilang Aku kan bilang Di chat itu Aku bilang gini Iyalah setidaknya Kan aku mantan yang Tidak akan pernah dilupakan Dia Ya iya dong Tidak akan pernah dilupakan Karena sampai sekarang Masih dibahas sayanya Saya enggak bilang Saya mantan terindah Tapi saya bilang Saya mantan yang Tidak akan pernah dilupakan Itu memang kamu Tulis seperti Tujuan kamu Ngomongnya apa Karena dia udah Ngata-ngatain saya Tidak mungkin Ada asap Kalau tidak ada api Ya kan Karena saya dipancing Karena dari awal Saya sudah sopan Kedua saya sudah sopan Berarti adalah Keselnya kamu Sehingga kamu akhirnya Ngeluarin kalimat Makanya saya bilang Sama beliau Kalau mau Apnya dari chat atas Ya jangan sepotong-sepotong lah Orang kan bisa salah sangka Ya kan Apalagi saya enggak punya Fans Saya enggak Bukan selebgram banget Gitu ya Saya kan Ya udah Saya kerja-kerja Ya baik-baik aja lah Gitu Jadi kan ya mungkin Ya enggak tahu ya Kena job sepi atau apa Enggak ngerti juga sih Terus abis itu Setelah itu Mungkin dia Panas lagi kan Begitu panas Akhirnya kita ketemu Oke Ketemu tuh dia Yang ngajakin aku ketemu Dia bilang gini ya Poinnya Yaudah deh Kalau lo mau ketemu di mana Katanya gitu kan Terus aku bilang Lah ayo Aku bilang gitu kan Mau ketemu di mana Di tengah-tengah aja mbak Saya kerja di daerah ini Aku bilang gitu kan Terus Lah gue juga di daerah ini Yaudah kita ketemunya di Kemang ya Jam 8 malam katanya gitu kan Terus dia bilang kan Oh yaudah mbak Sebelum itu dia bilang gini Gue sih terserah ya Mau ketemu di mana aja Gue kan punya kendaraan Lo gak punya kan Oke Itu chat Chat ada Itu chat Iya di Instagram Dia bilang seperti itu Terserah lo mau ketemu di mana aja Gue punya kendaraan Lo gak punya kan Oke Satu ya Dia sudah mesepelekan saya Oke Kedua Dokter tau dia bilang apa Apa Lo kerja bagus-bagus aja deh Di Jakarta Lo ngidupin nyokap lo kan Di sini Lo kan anak perantauan kan Katanya gitu kan Terus dia bilang Benar nyokap lo Gak utang-utang mulu Sama suami gue Astagfirullahaladzim Pada saat itu Benj Kalau misalnya kita mau kaji lagi ya Benjin mobil dia Orang tua saya yang bayarin Gak perlu Dia ngomongin tentang masa lalu kita Sama istrinya Tentang kejadian yang pahit-pahit gitu loh Ya kan Karena kan manusia ini ada up and down Ya Saat lagi ada Ada Enggak ya gak ada Gitu Ya dia gak perlu lah menyempelekan orang tua saya Dan rasanya juga tidak 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 baik ya Kalau kita nyebut-nyebut orang tua juga ya Melibat-libatkan orang tua Ya saya pikir kayak gini ya Kan gak baik gitu ya Maksudnya kayak Mama saya tuh gak tau apa-apa Gak kayak cowoknya sih Setelah itu Kita ketemu Akhirnya Sebelum ketemu dia ngomong gini Bawa temen berapa loh Poinnya lah gitu ya Poin ketiga Bawa temen berapa loh Terus aku cuma jawab Berarti dia pikirannya sudah kayak mau berantem gitu ya Nah itu dia Itulah yang harus semua orang tahu Bawa temen berapa loh Terus saya bilang Gak bocah mbak Bawa aja suaminya Emang kita mau adu tinju Kan kita mau klarifikasi Kamu ngomong kayak gitu Kamu ngomong kayak gitu Kalau mau lihat nih Bawa temen berapa loh Oke Ini ada tulisannya ya disini ya Bacain ya Jadi Kata selebgram yang sebelah sana ya Bawa temen berapa loh Nah dibales oleh Regi Gak bocah mbak Bawa aja suaminya Ah masa Kata dia ya Terus Rigi bilang Emang mau ketemu Mau adu tinju Kan mau diselesaikan masalah WK-WK ya Terus dia bales lagi Tuh komen isinya temen lo pada WK-WK-WK Terus dibales oleh Regi Lo gak ada Gak kerjaan lah Suruh-suruh orang Jadi mungkin yang nganggep Bahwa buzzer yang dateng Itu lah temen-temen ya Dia bales Orang kayak lo kan Gitu Ribut Temen ikut nimbrong Oke Ini lagi yang tadi aku bilang Ini ada juga Ini baca nih Aku baca nih Bawa nih ya Iya Iya Ini dari yang sebelah ya Dia bilang Iya Lu kan Lu Dekasar kan disitu Lu gak ada Oke Kalau dari sini aku ngeliat Kamu gak ada kata-kata kasar ya Gak ada kata-kata kasar ya Oke Ini Lah gue tanya Ketemu dimana Tolol Kata dia ya Terus Regi jawab Dirimu dimana mbak Kita ketemu di tengah Sekarang ya Wah Kamu gak Terpokasi ya Gue mah dimana aja Gue kan ada mobil Yang deket Lu Gue mah dimana aja Gue kan ada mobil Yang deket Lu aja Lu kan gak ada kendaraan kan Terus dibalas oleh Regi Iya mbak Emang gak ada Di Halim ya Bisa Tunggu ya mbak Kamu masih sopan ya Bilang mbak ya Terus Kamu malah disini Bawa malah tulisan Kamu bilang ya Terus dia bilang Gak perlu Tapi nyindir-nyindir Terus Oke Terus aku baca yang ini ya Dia bilang ya Bukan urusan gue Tapi lo ribet sama gue Gue tau banget Orang kayak lo itu Hidupnya Kesepian Nah Kesepian Kesepian saya atau dia sih sebenernya Cemburu Selamat anda masuk dalam konflik rumah tangga Lo aja yang merasa gimana mbak Kata Regi ya Sabar ya Dia bilang Gak tau gak bisa nadanya Lo aja yang merasa gimana mbak Sabar ya Astagfirullah Terus dibalasnya yang Lo tuh hidupnya kesepian Dia jawabnya Astagfirullah Terus dibalas oleh Selebgram tetangga Mending lo cari uang yang banyak Buat emak lo Biar emak lo Gak minjem-minjem duit Ke suami gue WK-WK-WK Terus dibalas oleh Reginya istighfar Saya cuma bilang istighfar Astagfirullah Kayak inilah pentingnya Membaca di dua pihak Iya Penting kan Terus dia bilang nih Disini Terus kan dia ada Ngina-ngina saya tuh Hati-hati ya Hati-hati ya mbaknya Menghina orang ya Katanya Kata ininya Selebgram tetangga Laporin dong WK-WK-WK Terus si mbaknya bilang Emang mantan gue Suami mbak aja Gitu ya WK-WK-WK Terus dia bilang Kamu bilang Lo kok nantangin Bahkan pas Dia bilang Bahkan pas telepon aja Lo udah mengakuin Video lo Emang Video apa nih Video yang TikTok yang tadi Oh video-video Video itu Iya bukan yang gamun ya Bukan yang soal-soal Saya gak bisa move on Iya ya Tapi kan memang mukul juga kan Iya kan mukul saya Oke pas ketemu nih Ketemu Iya ketemu Ketemu kan Kamu dengan siapa Saya dengan teman saya Oke Berapa orang Berdua Berdua Oke dia dengan siapa Dengan suaminya Berdua juga Iya berdua Jadi sama-sama berdua nih Oke Tapi yang begitu Nyampe duluan di tempat Ya si beliau itu Dia duluan nyampe Iya dia duluan yang nyampe Dia yang milih tempat Oke Di lantai dua Di pojokan Oke Gak pake si Anida Belum sempat minum malah Belum sempat minum Belum sempat minum Kamu dipesan kopi Vietnam juga Aduh takut Sudah setelah itu kita ketemu Aku bawa-bawa bukti kan Bawa bukti yang ada Dia satu konten yang sudah Dihapus sama dia Tapi aku udah punya capture-annya Oke Disitu jelas nama aku Dia berdua sama suaminya Disitu dia bilang Regi Nazla Ada nama aku Tapi udah dihapus sama dia Setelah 30 menit Dikiranya mungkin Aku gak ada Skinshotnya Iya Tunggu ya aku liatin ya Sabah Aduh Maaf Maaf bang kiri ya Nah ini video Aku ada videonya juga Tapi kan disini jelas ya Nama aku Regi Nazla Oh Oke Nah disitu kan bisa Jadi dia nge-stitch video kamu Iya Disitu kan jelas ya Jadi gara-gara ini Netizen jadi Ngeh itu tuh kamu Iya Sebelum ini kan dia ada juga tuh Di kolom komentar Dia nge-stitch nama aku Nge-stitch nama aku kan Setelah itu kita ketemu Aku beber nih bukti Aku bilang kan Ini ya Perempuan Saya bilang gitu Saya sebut namanya Tapi Saya bilang gini Ini ya Perempuan Saya merasa tidak ada masalah Dengan kamu Saya sampai bawa kertas AVS loh dua Kertas kosong ya Sampai saya bawa dua matrai Supaya kan kita emang mau klarifikasi Supaya untuk tidak core-core lagi Endingnya nanti suatu pernyataan Bersama Iya Pernyataan bersama Karena saya sudah berniatan bawa dua matrai Oke Ternyata kan gak sampai Membuat pernyataan Malah jadi gumul-gumulan Oke Nah waktu pas saya udah duduk tuh Dia kan udah duduk duluan Yaudah langsung aja Katanya gitu kan Saya beberan lah nih bukti-bukti Ini ya Perempuan Saya merasa tidak ada masalah Dengan kamu Jadi Oh bukan Katanya gitu Dia langsung Langsung Motong pembicaraan saya Oh bukan Gara-gara konten Blah-blah-blah Katanya gitu kan Terus dia bilang Oh Yang mana Saya bilang Emang pada saat itu Siapa Saya kan pernah diundang podcast juga Sama salah satu youtuber Yang nanyakan Saya tuh pernah gak Kejadian Sama toksik Terus saya cerita dong Tentang ke Apa Pengalaman pribadi saya Saya tidak ada menyebutkan nama juga Disitu Saya pokoknya tidak ada menyinggung Siapa-siapa lah disitu Saya cuma cerita tentang Pengalaman pribadi saya Gitu kan Terus habis itu Lagi pula itu juga bukan urusan gue sih Makanya gue diem aja Katanya gitu kan Oke Terus yang dipermasalahin itu Apa Saya masih sampai sekarang Itu masih nanya Yang dipermasalahin dia itu apa Gitu loh Terus habis itu Begitu saya liatkan Bukti yang tadi Nge-street nama saya Dia kaget Dia kaget Jadi dia duduknya disini Saya disini Ini teman saya Ini suaminya Oke Kalau dia itu Duduknya yang gak bisa Orang lewatin Oke Yang belakangnya tembok Oke Kalau saya orang yang lalu lalang Oke Jadi begitu saya ngomong Gini-gini Dia langsung gini Oh dia dulu Iya Ada rekamannya Dia duluan Iya Nonjok mata saya Sebelah kiri Soflen saya langsung keluar Saya kaget dong Reflex saya membela diri saya Oke Disitu saya membela diri saya ya Saya membela diri saya Kenapa Kok orang-orang nanya Kenapa kok bisa sampai Bonyok Ya saya gak tau Karena pada saat itu Saya membela diri saya Namanya juga berantem gak Iya Dan disitu waktu pas dia giniin saya Saya langsung hitam Oke Langsung kayak keleinan gitu Soflen saya hilang Bulu mata saya langsung copet setengah Oke itu bagian lucunya sih Iya itu bagian lucu sih sebenarnya Setelah itu Dia langsung Ngedatengin saya Dia langsung ngedatengin saya Meja itu yang tadinya begini Langsung bergeser Oke Karena dia ngedatengin saya Saya jatuh Kamu jatuh? Iya saya jatuh Saya jatuh duluan ya Saya bilang saya jatuh duluan Saya jatuh meja bergeser Semua yang ada disitu jatuh-jatuh Dan itu kamu belum sempet mukul dia ya? Belum Tapi kita udah sama-sama ngejenggut ya Ngejamba gitu ya Dia ngejamba saya Saya ngejamba dia Oh kayak cewek itulah ya Iya Setelah itu saya jatuh Abis itu ya saya gak tau gimana Abis itu kan saya duluan jatuh Otomatis waktu saya jenggut dia Jadi dia kan Apa Kayak luku kan Kayak nunduk kan Nah mungkin dia gak dapat Muka saya Makanya dia gigit kaki saya Oke Gigit kaki lutut kanan saya Yang sampai sekarang Masih ada bekasnya Oh Ini sampai sekarang Masih ada bekasnya ya Oke oke Boleh-boleh lihat Boleh Oh Oh itu digigit dia Iya digigit sama dia Dan kamu sambil berantem Gak jelas kayak gitu ya Iya gak jelas Dan yang paling lucunya lagi Pada saat itu Temen saya heboh Untuk misahin saya Suaminya diem aja Suaminya diem aja? Iya Suaminya disitu diem aja Suaminya diem aja Waktu pas Dimana-mana Laki-laki Kalau udah punya istri Kalau istrinya tiba-tiba giniin Anak orang Pasti dia refleks Eh sayang jangan gitu Oh iya Atau Eh jangan gitu Atau gimana ya Waktu pas kami berantem Dia pasti pasang badan Untuk istrinya Iya 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 Pasti Itu pasti Logikanya seperti itu ya Dia pasti pasang badan Tapi dia coba bilang Woy lepasin Pak-pak tolongin pak Katanya gitu Oke gitu doang Dia cuma berdiri Pak-pak tolongin pak Kita tanggal liat orang berantem Iya Dan dokter tau Disitu yang ngelerai kita itu Ya karena security ada Sama si staff-staff Restoran itu Bukan karena suaminya Enggak Jadi saling berantem Sebentar itu tapi ya Sebentar Nih kalau ada ini Aku dengerin ininya ya Ada rekamannya Oke Spillnya Aku spill ya Boleh spill suaranya Ini pentingnya ini Ngomong pakai bukti Tuh Dia bilang Kalau luan yang mukulin aku ya Oh itu kalimat siapa? Aku bilang Kalau luan yang mukulin aku ya Iya kenapa? Itu dia yang bilang Iya kenapa? Sekali lagi Aku boleh gak Yang tadi rekamannya Agak lebih panjang Tapi kita mengenai dari tengah Jangan potong kayak gini punya Oke Disini kita dengerin Versinya agak lebih tengah ya Aku sudah denger tadi sebelumnya Ini ribut mulut ya Iya ribut mulut Siapa pada saat tau Sebenarnya pada saat itu Siapa pada tau Terus lu siapa juga Gue sananya Jika itu bukan siapa-siapa Ya udah oke Apasih Aku bukan siapa-siapa Lu belum bukan siapa-siapa Lu bukan siapa-siapa Lu bukan siapa-siapa Itu dia mukul aku Jadi sebelah suaminya Gak ada yang kau ngapain Itu dia mukul kamu Iya dia mukul aku Menonjak Terus aku langsung Lagi-lagi Lagi 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 Nah ini lagi cakak-cakakan Suaminya ada gak suaranya Gak ada Itu temen aku Eh Itu security Suara suaminya gak ada Woy lepas Woy lepas Woy lepas Woy lepas Semua orang bisa juga bilang Woy lepas Sudah Udah tangannya astaga Tuh Udah tangannya astaga Maafnya Oh kalau bilang kau duluan yang pukul aku dia bilang iya kenapa Iya kenapa Iya tapi yang terakhir kan aku kan Iya kenapa Oke Itulah dia Itulah fakta sebenarnya Jadi kan orang-orang yang liatkan Kalau aku ini bersalah karena aku tidak speak up Dan tiba-tiba Instagram ku ilah Iya yang orang tau kan seperti itu Ya aku disini cuma minta Ya berbijak lah Untuk media sosial karena kan kita kan Udah ada undang-undang untuk pencemaran nama baik ya Jadi ya berhati-hati aja Karena apa yang di upload di media sosial Itu kan belum tentu kebenaran Jangan sampai Dihujat duluan Belum tau kebenarannya Malah jadi lebih sakit ya Sudah kita yang salah Kita yang jadi korban Kita pula yang salahin Instagram ilang Kerjaan aku aku dirumahkan dulu Kamu kerjaan sampai dirumahkan dulu Iya Kenapa Ya karena aku kan Ya siapa sih kantornya Jadi aku disuruh dirumahkan dulu Sampai ini selesai katanya Entahlah mama ku juga kena dampaknya Keluarga ku juga Kenapa mama Sebenernya mendidihnya itu gara-gara dia bilang Lu ajar deh dokab lu supaya gak pinjem-pinjem uang sama suami gue Katanya gitu Aku datang untuk jauh-jauh dari Medan ke Jakarta Untuk ngebahagiain mama ku kan pasti Tapi dijudge gitu Oh yaudah Aku gini tadi kan Kalau mau ngejudge aku aja gak apa-apa Asal jangan mama ku Mama ku single parent Jangan digituin Cukuplah aku yang tau kayak gimana kita Jangan sampe orang ngejudge-ngejudge kita Dengan yang gak-enggak gitu kan Yang dibilang lah Bu ajarin ya anaknya Jangan sampe salah didik anak Anaknya tuh bu kriminal Kan padahal kita kan belum tau Ini fakta yang sesungguhnya gitu kan Itu sih dok Sampai universitas aku manggil Iya pokoknya semua berdampak Iya masih kuliah Berdampak semuanya Dan lagi semester akhir lagi Universitas manggil Kerjaan dirumah kan Instagram ilang Instagram ilang Iya Pokoknya Tapi belum di penjara kan Jangan lah Hei aku di penjara loh Aku di penjara Instagram disita Ya Allah Mama berantem juga Aku merasakan kamu Iya makanya Sakit kan dok Kalau kita di fitnah gitu Ini kan aku kan kayak Aku cuma membela diriku Tapi kamu tau gak Sakit Lebih sakitnya itu adalah ketika Kalau aku kan Mungkin beda ceritanya dengan kamu ya Kalau aku melihat dari sisi kamu ini kayak Kamu ini kayak gak sengaja Ada di pusaran Rumah tangga orang Ini yang bermasalah ini rumah tangga dia Yang bermasalah rumah tangga Cuma kayak Kamunya Kelewat kayak gitu Jadi ya kena sikat juga Kalau menurutku Dan Gara-gara konten Sebenernya gak ada masalah tentang konten juga sih Dan aku kan pada waktu itu kan memberikan edukasi ya Akhirnya berdara-dara Sampai Akhirnya berantem juga kayak gitu Itu suatu hal yang melelahkan sih menurutku Melelahkan banget Dan Banyak banget Korbannya ya banyak banget Aku juga ngerasa banyak banget diologikan Aku ikut Terut bersedih lah Iya Dokter tau kan perasaan aku Tau lah Tau Sedih lah Instagram Kamu hilang aja Followersnya berapa? 100 kar Sedih ya pasti ya? Sedih Sekarang Followersnya hater semua Banyak yang hujat kamu Bilang apa? Dasar lo muntai Ani-ani Emang boleh Sekucing garong itu Emang boleh tendangan si Madun Memang netizen kita ini Kalian ini memang Emang boleh setantrum itu Ya Allah Seandainya dia tau Ini anak orang Anak orang Kalian tuh lah Coba lah dengerin dulu Kalau ada berantem tuh Dengerin dua sisi dulu Habis itu mari kita hujat balik lagi Dengerin dulu dua sisi Kenapa sih gak mau dengerin dulu Gitu kan Kenapa begitu aku klarifikasi Aku tetap dibully gitu loh Padahal kan Ya memang aku gak bisa langsung Spill semuanya kan Karena kan proses hukum Sedang berjalan juga Ini proses hukum sedang berjalan Ini kejadian kapan ini? Tanggal 20 Juli Udah tiga bulan yang lalu Udah tiga bulan yang lalu Terus kembali Itu pertanyaannya Tapi kamu ada up gak? Berantem ada up gak? Gak ada Sama sekali gak ada Aku gak pernah up Siapa? Aku tidak ada up Aku berantem sama dia Jadi berantem ini gak ada up apa-apa kan? Gak ada Aku tidak ada up berantem Setelah kejadian kami pukul-pukulan itu Aku tidak ada up sama sekali Jadi tiba-tiba aja dia nge-up Iya Aku kaget Guys aku habis kena pukul Saat itu kan orang-orang banyak nanya kan Jangan sampai udah viral dulu Baru dilaporin ke polisi Oh tidak Aku ngelaporin pada saat kejadian itu juga Oh Kamis 20 Juli 2023 Jam 21.15 Artinya abis kejadian itu langsung gak ngelapor Iya lapor Pertama kita sama-sama tuh di Polsek Berdua Oh berdua di Polsek? Iya kita berdua sama-sama Kenapa Polsek yang gak bisa damaiin kalian berdua? Karena kalau kita sama-sama ngelapor disitu Katanya netral Gak bisa sama-sama ada laporan disitu tuh gak bisa Oke Makanya dia tanya Terus si pihak sebelah dia ngomongin Oh enggak aku cuma minta surat visum aja dari sini Aku mau ngelapor ke Polda Katanya gitu kan Terus kata Oh yaudah makanya aku ke Polres Karena dia ke Polda Katanya gitu kan Aku dianjurin suruh ke Polres Yaudah aku ke Polres Oke Disitulah aku ngelapor Jadi kamu ngelaporin? Iya Dia juga ngelaporin? Iya benar Dia juga ngelaporin? Iya sama-sama ngelapor jadinya Dan sudah sama-sama visum? Sudah Kamu visum dia juga visum? Aku visumnya di rumah sakit Polri Kramercati Ya terus tiba-tiba ada cerita Di media sosial nih Ini akhirnya jadi seperti ini nih Iya padahal udah 3 bulan yang lalu kan Maunya kamu apa sekarang? Iya maunya aku simple aja ya dok Dia mau lanjut Yaudah Tapi jangan sampai playing victim gitu Maksud aku tuh Yaudah beberkan aja Kalau mau dibeberkan Tapi fakta Gitu loh dok Ya ini kan kita sama-sama ngelapor juga kan Ya jadi dia tuh jangan merasa korban Karena dia yang nonjok aku duluan Seakan-akan dia merasa korban Begitu aku bales Jadi kalau aku ditonjok orang Aku diam aja kan Gak mungkin ya Reflek manusia itu pasti membalas Kalau kita dipukul gitu loh Itu refleks ya Reflek manusia ya Oke Jadi ya siapa yang berat atau apa Ya aku gak ngerti ya Karena dia nonjok aku duluan Aku kelewengan Sofren aku Pokoknya pertahankan diri ya Mempertahankan diri bagaimana aku bisa mempertahankan diri aku Gitu loh Tapi setelah kamu lihat bentuknya kayak gitu Kamu kaget atau bangga dengan diri sendiri Oh gak Dokter tau Ternyata refleksku bagus juga ya Dokter tau Heels aku yang untuk kerja Aku kan kerja kan pake heels Heels aku waktu pas kita berantem itu kan Iya kesana kesini lah Waktu pas aku mau balik lagi Setelah kita selesai berantem tuh Dia aku mau ngambil heels aku Dia yang ngerebut heels aku Langsung toko kepala aku Sebelah situ Udah aku visum juga Bendol agak luka sedikit Jadi dia pake heels aku Untuk bekerja Untuk nyari uang Heels untuk nyari uang aku Dipukulkannya kepala aku Pake H Dan bendol Agak luka Itu sudah aku visum juga Jadi sama aja Jadi jangan play victim Mana dia juga yang mulai duluan Aku gak keliatan aja Di muka Dan gak Tapi kan tertutup Oke Ya kan Gak mungkin kan aku beberin kan Gak mungkin Oke Oke Dan apa aja yang luka di kamu Nih Oke Ini mata lebam Oke Tangan kaki lutut lebam Wah Lutut lebamnya berat ya Ini apa nih? Ini yang dipukul sama suaminya dulu Oh ini Ini Itu udah lama 2017 Ini yang dulu kamu dipukulin Gila kamu dipukulin Iya Sampai sebanyaknya teman Kayaknya aku mamaku udah gak respect dari situ Guys ini dipukulkan disini ya lecet disini ya biru guys Kakinya ini mamak ini gara-gara berantem kemarin ya Itu digigit Oh ini digigit Itu digigit Pulang-pulang aku tengah malam demam Suntik gak? Rabies ya Aku sempet takut kan Ini rabies gak ya? Karena aku demam tiba-tiba aku muntah gitu loh Aku takut Aku takutnya gitu Aduh mana aku demam Ini ngeliat kanan-kiri gak bisa Tiga hari aku demam Aku sempet ke dokter juga pada saat itu Ada kekakuan Tapi suntik vaksin Suntik vaksin aku ini kok Oh sudah ya Immunisasi lengkap ya Lengkap Oke ini banyak-banyak juga ya Jadi sama aja ya sebenernya ya Cuma mungkin gak di wajah ya Kalau dia di wajah semua Iya dia di wajah Karena mungkin terkirah Iya Dasyat ya Oke Jadi ini sudah masuk laporan Sudah sampai tahap mana nih? Tinggal pemanggilan aja Dari sana Dia dipanggil Karena saksi-saksi aku semua udah lengkap Saksi sudah lengkap Nah itu ya Sebenernya kalau seperti ini kan kamu rekaman ada ya Jadi kan kamu datang nih dengan aku ini juga kan kamu bawa bukti chat Kamu bawa rekaman Iya betul Artinya ada sesuatu yang kamu bisa buktikan Iya Dan juga kan harusnya karyawan-karyawan disana bisa jadi saksi semua ya Iya seharusnya CCTV-CCTV gimana? CCTV Nah CCTV itu kan yang ditanyakan juga tuh kan CCTV restoran bagaimana? Kita sudah cek TKP Pada malam itu juga Langsung kita cek TKP Tapi CCTV-nya itu kealangan oleh daun Olivia Kealangan Kealangan oleh daun itu dokter Jadi aku gak tau ya Karena kan yang nyampe duluan kan dia kan Ini kenapa ya? Setiap kali ada kejadian CCTV selalu mau masalah Tapi bayangan kita ada Petugasnya namanya siapa? Aduh gak tau Bukan S kan? FS lagi Aduh Agak lain Jadi kalau CCTV gak ada ya? Gak ada CCTV karena kealangan daun kan Daun-daun properti dari restoran itu Jadi gak keliatan sama sekali Nah untung aku ada itu bukti yang koi suara Untung? Iya Sebelum kejadian berantem Sampai sesudah kejadian berantem aku ada Makanya aku punya bukti kuat dok Oke Gitu loh Oke Sebenernya Oke Kita mau panggil gak nih Bapak pengacaranya nih? Supaya kita tau Boleh Kita tau ini Satus hukumnya sampe dimana ya? Iya boleh Satus hukumnya sampe dimana ya? Monggo silahkan Pak Ini ya Aku sambil baca ya Atas kerugian Luka sakit di area mata sebelah kanan Mata sebelah kiri Luka gigit di lutut sebelah kanan Sakit pada area kepala Luka gigit pada jari manis tangan kanan Kayaknya ini bener-bener agak random ya Pokoknya buku-buku ladenya tuh cewek banget lah ya Iya Sampai ke lantai-lantai ya Sampai jatuh ke lantai kita Sampai jatuh bergeses Kayak gitu punya ya Iya Bergumul Oke Luka cakar pada tangan kanan dan tangan kiri Oke Bang ini sudah sampai Pak Tersnya sampai dimana nih Bang? Untuk laporan Regi Sekarang diproses sudah di Polres Cilat Timur Kita kemarin sudah Menghadirkan saksi-saksi Dan penyidik juga Sudah memeriksa karyawan yang melihat langsung kejadian Oh sudah? Sudah Sudah diperiksa juga Sudah diperiksa karyawan di sana Dan juga ada beberapa security juga yang memberikan keterangan juga di sana Oke Dan memang ya Setelah bukti kita sudah lampirkan Tadi kan dokter udah lihat bukti Dan rekaman suaranya segala macem Kami harap Kami juga disini mengharapkan ya Maksudnya Tidak bukan karena Kami dipukul duluan Jadi kami Angkar jago enggak Tujuan hukum kan adalah kepastian dok ya Kemudian restorasi justice Saya yakin Regi juga Saya selalu nasihati Ini bukan karena kita bukti kot Jadi kita mau mencari yang enggak ada Kita cuma mau memberikan kepada pihak AR sana Agar juga ya Menyadari kesalahannya Saya enggak bilang klien saya juga benar 100% tidak Tapi saya yakin Ada titik terang lah Tapi hormatilah proses hukum yang berjalan Jangan berat sebelah Memberikan opini menggiring Yang sangat merugikan klien kami pak Sangat efeknya sangat Ya mungkin pihak sana Mempunyai masa Klien kami Bekerja baik Perantauan Dan dia Tulang punggung Warganya Saya membelah kasus ini juga Bukan karena apa Saya melihat ada kejanggalan Dan harus dipenarkan hukum itu dok Gitu aja Ini klien sama pengacaranya Sama-sama baik Pengennya apa nih bang Ini kan Kalau kita ngeliat ini kasusnya Mohon maaf ya Sama seperti ini kan Sama kayak Sama-sama dulu ya Saling berantem kayak gitu ya Ujung-ujungnya nanti Ya kalau diteruskan terus Dua-duanya sama nih bang Dua-duanya masuk penjara Yang sebelum-sebelumnya kayak gitu juga kan Dua-duanya masuk penjara Kamu mau masuk penjara? Enggak lah Kamu suka dia masuk penjara? Ya? Tidak lah Enggak lah Tidak lah Jadi kamu ngelapor untuk apa nih? Iya untuk keadilan aja Untuk keadilan Oke Satu lagi ya dok Yang dia bilang Aku nendang-nendang sesar dia Itu kan yang dia blow up kan Yang nendang-nendang sesar dia Gini ya dok Logikanya satu lagi Kalau aku nendang-nendang Bekas operasi dia Itu pasti berdarah Dan dia tidak bisa keluar dari restoran Seharusnya Kalau secara membabi buta ya Aku bilang Yang dia bilang Aku membabi buta Untuk nendang-nendang sesar Itu enggak Itu enggak benar Itu enggak benar Atau mungkin enggak sadar Memangnya juga bagi berantem kayak gitu kan Tapi dia enggak mungkin Yang bisa keluar dari restoran Kalau emang semumbabi buta itu Ya tujuannya ya sih dok Sampai sempat mukul aku lagi kan Ini ada sudah hubungan dulu mbak Antara pengacaranya Untuk etikat berdamai gitu Kan sebenarnya nih Pemasaran sepele ya Betul Sebenarnya enggak Terlalu apa enggak Terlalu Urgen ya permasannya Sebenarnya Tapi kalau Saya enggak tahu ya Dia pakai pengacara atau tidak Pertama karena Sejauh ini Kami juga baru Konfirmasi kemarin Oleh penyidik Oh udah Yang betul ada laporan di sana Tapi untuk tahapannya Sejauh apa Kita belum tahu Oke Tapi ya tahapan kita Sudah berjalan dengan baik Jadi dokter Saya juga mau nyampaikan Ya tujuan Kalau maksud saya gini dok ya Ini adalah Mungkin generasi Indonesia nih semua nih Ya kalau ribut-ribut gini Moralnya Selebgram Instagram itu Dan netizen itu Agar diperbaiki juga Jadi saya mau lahirkan Suatu jurisprudensi Selebgram itu Ya enggak Melulu masuk penjara Jadi baik gitu loh Oke Ada enggak Kan enggak ada Namanya masuk penjara Jadi baik Enggak juga Tapi kalau emang Sebelum masuk penjara Semua-semua bisa Damai di surga Damai di bumi Kan enak semua Ya kalau bisa didamai Apa halanya kita damai lah Jadi kalian itu Konten kreator Seleb Artis Contohinlah yang baik Kalau masyarakat Tapi jangan terlalu baik juga Bang Aku dulu terlalu baik Akhirnya di penjara Salah pilih lawyer Tapi jangan Bener jangan kayak gitu juga Aku setuju langkahnya Bang juga ini Tapi kita jangan Ya maksudnya itu Jangan Jangan terlalu terlihat Apa ya Aku bilang ya Terlalu terlihat apa ya Salah ngomong Video ini kan Tapi Jadinya Nanti jadinya gak ada Nilai kayak gitu Kita akhirnya diremehkan Aku dulu kemarin Kayak gitu juga Jadi kita diremehkan Setiap kali keluar dari situ Minta maaf Setiap kali keluar dari situ Minta maaf Jadi seolah-olah kita yang salah Kalau minta maaf Kalau ini Maksudnya gini Ini kan diluar dari Konteks harapannya apa Tapi posisinya sendiri Bang Posisi Regi sendirinya Kalau posisi Regi sendiri Ya saya yakin Dia juga berhak Membela diri Saya belum berani Mendahuli hukum Ya karena Hukum itu kan ada Porsi penyidik Saya Pengacara ini Mendampingi Regi Meyakini bukti-bukti Yang klien saya punya itu Memang kuat Dan klien kami Sudah pasti saya Belak klien saya Korban Tinggal Kalau kita bicara Tahapan lebih jauh lagi Dari polisi Jaksa Hakim penuntutan Dan segala macam Disitulah sebenarnya Kebenaran material Bukti itu diuji Cuma kan kalau kita Bicara kesana panjang Sekarang orang awam pun Tau lah Dokter udah bisa Menilai sendiri Dari rekaman Saya gak mau Menggiring opini Seperti pihak sebelah Saya bicara Apa yang saya Bicarakan itu Saya pasti bisa Buktikan Itulah dari lawyer Makanya saya bilang Sama dokter Kalau posisi klien saya ini Memang juga Dipukul duluan Oke Oke Kalau misalkan Dia dateng ke saya Saya selalu bilang Kamu benar Regi Kamu benar Dipukul duluan Benar Ini bang buktinya Ini saya yang dicat Dan saya liat Dan memang saya nilai Memang klien saya korban kok Dan patut dibela Jadi bukan karena Kita lantas rendah hati Jadi dianggap Remem orang Tidak Hukum itu tegas Hukum kan gak menilai Suaranya sana tinggi Sini Masa bang Oh iya dong Tergantung lawyernya Balik lagi Tergantung lawyernya Tergantung lawyernya Tapi kalau misalnya Aku undang Tiba-tiba abis video ini Mau diundang Sama-sama Tapi aku sudah banyak Pengamanan Kalau diundang Sama-sama duduk disini Bersedia gak Kegi? Ya bersedia Oh bersedia Dokter Richard nih Ambil profesi orang Sebagai mediator Dokter iya Pemisnis iya Podcast iya Sebenarnya mediator Hebat dokter Pantes saya liat Banyak temen-temen yang lain Tuh Kek kurangan kerja Ternyata Diambil semua ya Diambil semua Aduh dokter nih Bahasa kerennya ada pak Multitarental Emang semua orang gak punya Tapi semua orang kan berharap dok Oke Mudah-mudahan Bisa diselesaikan dengan baik ya Amin Aku Akhirnya ketemu juga dengan orang Aku gak tau loh sumpah Karena kan dia gak sebut nama kan Gitu punya kan Tapi ternyata juga rame ya Memang netizen tuh Dispil sedikit aja tuh Sudah Menyerang semua ya Adiknya kan ngespil instagram aku kan Adiknya ngespil Adik kandungnya Dan akhirnya ya Melibatkan banyak orang lah ya Iya betul Terus kalian kalau ngatain Juga ngatain satu orang aja Kalau memang ngatain dia Ngatain dia aja Gak usah ngatain maknya Gak usah ngatain siapa-siapanya Gitu Itu kebiasaan kalian nih Netizen Indonesia Iya Terakhir Ada yang mau disampaikan Dan kalau misalnya Si selebgram sebelah sana Tetangga nonton Apa yang pengen kamu sampaikan Iya aku cuma pengen nyampein aja Kamu boleh Up apapun itu Tapi kalau sesuai faktanya Aku gak masalah Kalau dia mau umbar apa Segala macem Gak masalah Asal sesuai dengan faktanya Tapi tidak membalikan fakta Jangan playing victim Orang kan ngerasakan Aku yang playing victim kan Karena aku udah beberin nih semua Tadi rekaman itu Gak aku kasih ke siapa-siapa loh Cuma dokter Wih Biasa Hanya di podcast ini Eksklusif Itu aja sih dari aku dok Oke Terima kasih ya Regi Terima kasih mas ya Dan untuk kalian semua Ada baiknya sih Kalau saya ngeliat Kalau kita kan gak ada Namanya kepentingan apapun Yang menang Regi Yang menang selebgram sebelah sana Juga kita gak dapet apa-apa Gak dapet cuan apa-apa Menambah dosa aja Kadang-kadang Kalau kita salah berpihakan Akhirnya nambah dosa aja Kalau misalnya Lihat orang peseteru itu Memang enak Memang enak banget Lihat orang merantem Kalau misalnya kita disana tuh Netizen pasti bilang Hayu 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 Sampai hal itu terjadi Dan kalau kita harus Bijak-bijak Melihatnya sesuatu Kayak itu punya ya Jadi Boleh Kita kadang-kadang Asik Nontonnya asik It's okay sih Itu manusiawi sih Tapi ketika kita Mengeluarkan umpatan sesuatu Sebaiknya itu Dilihat terlebih dahulu ya Terlebih dahulu Siapa yang benar Siapa yang salah Dilihat dari dua sisi Didengarkan dua sisi Dan Kalau misalnya Sudah Ya sudah Kalian tentukan Kalian berpihak sebaah sana Ya Kalau saya sih Tidak mau mengumpat ya Karena Aku sih orang berpendidikan Aku tidak mau mengumpat ya Tapi kalau kalian mengumpat Ya silahkan saja Tapi Ngumpatlah ke orangnya aja Gak usah kemana-mana Itu aja sih Sampai keluarga ya Iya Supaya kita ini Makin lama tuh Netizen kita di sekolah lah Makin tinggi dikit lah Posisi ya Dok kamu ngambil job baru Buka sekolah Netizen gitu Biar gak Gimana-gimana Gimana banget gitu dok Terima kasih ya semuanya Sudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semuanya Dengan tanya Tanya dokter Richard Terima kasih Terima kasih ya semuanya Terima kasih ya semuanya